Intro Baik pada bagian yang kedua kita akan review penggunaan Bor profesional Tipe GBH 226 DRE ini Untuk pemakaian mata bor kayu atau besi Nah kita akan lihat jenis matanya Nah disini karena Ini merupakan prioritas untuk impact drill Dan juga bisa kita pergunakan Untuk melakukan pengoboran pada kayu dan besi Cuma disini kita memerlukan alat tambahan atau converter Dari SDS Speed Drive Special Drive System Ke sistem penguncian untuk Pemakaian mata bor kayu atau besi Nah disini settingan Untuk mata bornya harus kita rubah Nah disini dari impact drill ke Khusus yang drill saja Tanpa impact Jadi kita setting kesini Dan kita memerlukan Converter Nah disini walaupun merek Bos Saya menggunakan converter Dari Makita ya Jadi converter ini cukup bagus Ini alatnya Ini alatnya Oke Nah ini Di mata bor biasa Kita tinggal colokkan bagian belakangnya Ini Tipe SDS Tinggal kita Plug in Kedalam mata bornya Dan di bagian kepala kita tinggal masukkan mata bor besi atau kayu Dan selanjutnya kita lakukan penguncian Dan untuk penggunaan mata bor kayu atau besi Nah disini ada dua fungsi Pada bagian belakang Nah ini kita lihat Ini ada arah panah Ini pengoboran untuk masuk Ya untuk pengoboran ke depan Dan disini bagian atas adalah pengoboran ke belakang Nah tinggal kita lakukan nanti sweetnya Ini kita geser saja Jika kita pengoborannya Stuck nanti ke depan Kita mengeluarkan mata bornya Tinggal kita naikkan ke atas Jadi bornya akan berlawanan arah Ya Jadi pengaturannya nanti disini Dan ini juga Di bagian kedua Ini adalah pengunci tombol Sweet on offnya Jadi ketika kita Klik pada tombol on Dan jika dia Jika kita menginginkan kontinus Maka kita tinggal tekan tombol penahan disini Ya Dan untuk melepasnya Kita tinggal klik tombol onnya sekali lagi Maka dia akan naik ke atas Ya ini Oke Baik mari kita Pasangkan ya Oke selanjutnya Kita tinggal masukkan Konverter Ini merek Makita ya Dan disini Untuk konverternya Itu bisa Kita pasangkan Matabor Dari Satu setengah Mili Sampai Ukuran Tiga belas mili Ya Setengah inci Sampai Dan Tapi sebenarnya ini juga bisa Kita pakai Matabor sampai 16 ya Ini contohnya nanti Ini matabor 16 mili Ini 16 mili Dan di bagian belakangnya Diperkecil sehingga Ini Impactnya ke dalam Sampai 12 mili Dan ini 13 mili ya Ini bisa kita masukkan Nanti kesini Untuk 16 mili Oke Kita pasangkan disini Tinggal kita Colokkan Kalau kurang pas Tinggal kita putar-putar Sampai dia pas Bisa Masuk Nah ini sudah terasa Agak longgar Lalu kita dorong ke dalam Dan selanjutnya Nah ini selanjutnya Ini matabor yang dapat Kita pergunakan ya Ini mulai dari yang halus ya Ini bor yang kecil 2 mili Atau dari 1 mili ya Sampai 2 mili Kecil Dan ini juga Matabor Kalau senangnya kita Untuk mengunci Memakai skrup Ini tinggal kita Beli Kunci Screwdriver Positif Plus Yang seperti ini Atas bawah Dan ini Jika kita Pergunakan Untuk Memakai Atau ngebor Atap Seng Atau baut Paku skrup Atap Seng Bajaringan ya Ini tinggal kita Karena dia Di atasnya adalah Tipe skrup Ini matabor yang 2 mili Ini Kalau Untuk matabor Nah ini kita lihat Ini sedikit berbeda ya Ini adalah Jenis matabor Ulir untuk kayu Jadi matabor ulir Kayu ini Ini ada 2 ulir ya Jadi agak Sedikit Ini ya Bahan materialnya Juga lunak Saya lebih sering Memakai Matabor Atau membeli Matabor Jenis besi Karena dia Bisa multifungsi Untuk kayu Sekaligus Untuk besi Ya Dan biasa Ini yang Saya pakai Ini yang 3 mili ya Ada angka 3 Yang 3 mili Ini biasanya Jika Kita ingin Memasang skrup Dimana kayunya Terlalu keras Jadi jika kayu Ada yang Agak Perwarna merah Ya Biasanya Kalau dipasang skrup Skrup Skrupnya langsung patah Nah ini dapat kita bor dulu Dengan bantuan Matabor ini Sudah setelah terdapat lubang Tentu saja Baut Yang kita masukkan Tentu lebih besar Daripada ini ya Ini untuk membuka jalan saja Dan ini Jenis Matabornya Mulai dari 2 8 10 12 14 Nah ini yang paling besar ya Yang saya miliki Sampai 6 mili Sampai 6 mili Dan ini juga Kita Pergunakan Ini salah satunya Untuk mata gerinda Kalau Seandainya kita Memotong Granit Membuat lubang Di tengah-tengah granit Dan lubangnya Terasa tajam Nah ini kita haluskan Pakai mata yang ini ya Oke langsung saja Kita Test drive Ini kita buka ya Ini matabor yang paling besar Oke Ini masuk ya Ini ukurannya 12 mili ya Ini tipe HSS HSS adalah singkatan High Speed Steel Jadi untuk Baja Berkecepatan tinggi Nah ini tinggal kita Putar Ke arah kanan Lalu kita Lakukan penguncian Nah disini kita Harus melakukan Penguncian Cara manual Di Ketiga sisinya Jadi ada Tiga lubang ya Dan Ini harus kita lakukan Penguncian pada Ketiga sisinya Nah ini Jadi Setelah kita Rasakan cukup kuat Ini saya colokkan Ke listrik Ini putarannya Nah ini putarannya Ke kanan Ya Putarannya ke kanan Berarti dia Melakukan Untuk pengoboran Ke depan ya Karena ulirnya Arahnya ke kiri Ya Dan jika kita balik Disini Arah ke atas Maka Putaran dari Bornya itu akan Berlawanan arah Nah ini Ya Nah ini Ketanannya bisa kita atur Sweatnya Berlawanan arah Ya Oke Ini untuk Pengoboran Dengan Matabor Besi Atau Matabor Baja Ya Dan seluruh Peralatan matabor ini Dapat Anda beli Di toko bangunan Terekat ya Nah disini Kita lihat Ada dua jenis Matabor ya Kalau Ini masih beton Nah ini contohnya Kalau dilihat Mana yang lebih bagus ya Ini Baja yang berwarna hitam Itu kualitasnya Lebih tinggi Karena jenis HSS ya Sementara Baja Ini juga Baja juga Warna putih Seperti Kayak ini Tipe HSS juga Nah dua-duanya Jenis matanya Berbeda warna Tapi kekuatannya Kalau saya lihat Ini lebih Kuat Bajanya yang Warna gelap ya Oke Sekian saja Review dari saya Kali ini Penggunaan Macem-macem Matabor Pada Borhammer Ini Tipe GBH 226 DRE Terima kasih Terima kasih.